Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, Peserta Lokakarya Peningkatan Kapasitas Indonesia Tahun 2020 untuk Kota Bengkulu, perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini merupakan pertemuan kita yang keempat. Artinya pada pertemuan kali ini, kami mengharapkan bahwa apa yang sudah kita diskusikan pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya sudah bisa secara matang diinformasikan dalam forum ini. Maka dari itu nanti kami berharap forum ini lebih fokus kepada teman-teman di Kota Bengkulu untuk bisa memamparkan selengkap-lengkapnya, sedetil-detilnya terkait dengan proposal kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Itu sih harapan kami di pertemuan yang keempat ini. Bapak dan Ibu sekalian, seperti biasa sebelum kita memulai kegiatan ini, nanti kita akan menyanyikan lagu kebahasan kita, lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan berdoa dan selanjutnya kita langsung masuk ke dalam sesi diskusi. Bapak dan Ibu, mohon izin untuk kita semua, marilah kita berdiri. Saya mohon audionya bisa diambil, biar nanti suara kita masing-masing bisa terdengar. Silahkan Bapak dan Ibu. Silahkan Bapak dan Ibu. Silahkan Bapak dan Ibu. Silahkan Bapak dan Ibu. Silahkan Bapak dan Ibu untuk menempati posisinya masing-masing. Ijin untuk melanjutkan acara ini dengan berdoa. Bapak dan Ibu, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Demi kelancaran acara ini. Berdoa dimulai. Amin, selesai. Bapak dan Ibu peserta loka karya yang kami hormati, menginformasikan kembali bahwa pada kesempatan ini sudah hadir di tengah-tengah kita, tiga narasumber, yaitu Ibu Anti, Ibu Ade, dan Pak Dede. Oke, sehingga nanti dengan Bapak dan Ibu narasumber, nanti Bapak dan Ibu akan lancar. Yang ini yang menurutkan, kira-kira sama dengan naik turun-naik turun yang kemarin. Halo Ibu. Cuma di sini tak ada saya, saya pun. Ibu siapa ini? Ya, minta tadi. Mungkin yang lain bisa di-anmit dulu ya, Bapak dan Ibu. Ya, oke, baik. Terima kasih. Jadi pada kesempatan kali ini kami langsung akan memberikan kesempatan ini untuk ketiga narasumber yang sudah hadir, baik Ibu Ade, Ibu Anti, maupun Pak Dede. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Ibu Ade duluan mungkin. Mungkin Dede dulu ya, karena minggu lalu saya nggak bisa hadir. Baik. Pak Dede bisa memonitor suara saya, Pak Dede? Halo, cek. Mas Anton suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar. Oke, baik-baik. Silakan Pak Dede. Terima kasih, Mas Anton. Baik. Terima kasih, Mbak Ade, Mbak Anti, Bapak, Ibu semua, Bang Romi, Pak Al-Catra di Bengkulu ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali ini pada sesi yang terakhir dari Lokakarya di Bengkulu. Lokakarya peningkatan kapasitas Indonesia di Bengkulu. Saya mohon maaf untuk sementara waktu saya matikan video. Nanti kalau cuaca membaik di padang panjang saya akan hidupkan video saya. Ini agar lancar saja. Ya, Mbak Ade, Mbak Anti, Mbak Anti, minggu yang lalu kita sudah bicara, jadi sudah ada Direktur di Festival Besurek Bengkulu, Bang Romi. Dan sudah ada juga tim kurasi akan diketuai, atau salah satunya adalah Pak Alcara Zamora atau Pak Mori. Kemudian juga ada Bapak Aljalon Tarmizi dari Dewan Kesenian Bengkulu. Kemudian juga ada Bang John Henry dan Dika. Jadi kalau tidak salah ada empat orang kurator di Festival Besurek 2021. Dan dengan Direktur Bang Romi. Jadi hari ini agenda kita sebenarnya yang pertama adalah kita ingin mendengarkan Bang Romi. Mungkin nanti akan mempresentasikan tim secara lebih lengkap karena minggu lalu kita baru dapat beberapa nama saja. Memang sudah ada teman yang juga akan menjadi tim komunikasi dan kerjasama. Mungkin yang minggu lalu belum banyak disinggung dan karena hari ini kebetulan ada Mbak Ade, saya kira akan lebih baik kalau teman-teman dari tim pengelola pengetahuan bisa berdiskusi lebih banyak dengan Mbak Ade nanti ya. Itu yang pertama agenda kita dan yang kedua program sebenarnya sudah juga dipresentasikan minggu lalu oleh Bang Romi. Mungkin hari ini kita bisa mendengarkan lebih detail atau kalau memungkinkan bisa melihat timeline yang direncanakan oleh teman-teman di produksi yang dipimpin oleh Bang Romi itu. Kemudian agenda yang sebenarnya diharapkan juga atau justru menjadi yang utama dalam pertemuan yang keempat ini sebenarnya adalah bayangan tentang postur anggaran atau postur pembiayaan dari Festival Besurek 2021 dan dari minggu lalu kita sudah berbincang juga untuk Bang Romi mungkin bisa mulai menyisir dan meraba dinas mana selain dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Bengkulu yang mungkin bisa diajak bekerjasama dan kemudian sumber-sumber lain selain dari sumber yang terdapat di kegiatan dinas pendidikan dan kebudayaan dan Indonesia. Jadi itu mungkin agendanya hari ini Mas Anton. Jadi kita mungkin akan lebih mendengarkan dulu kalau sudah ada perkembangan dari teman-teman pelaksana Festival Besurek sendiri. Nanti baru mungkin kita bisa minta komentar dari Mbak Ade dan Mbak Anti juga. Baik, silakan. Saya kembalikan ke Mas Anton. Baik, terima kasih Pak Dede. Teman-teman dari Kota Bengkulu dalam hal ini mungkin nanti akan dipimpin oleh Pak Direktur ya, Pak Romi. Pak Romi mungkin nanti bisa dipresentasikan apa yang di tiga hal tadi ya, yang disampaikan oleh Pak Dede terkait dengan apa yang mungkin kita bicarakan pada kesempatan siang hari ini. Pak Romi, bisa mendengar suara saya Pak Romi? Ini suara saya sudah masuk atau belum ya? Sudah masuk ya? Sudah. Terima kasih Bapak, kemudian 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 arah sumber. Saya pertama mohon maaf karena dalam perjalanan ke rumah, karena ada tadi penerlambatan kegiatan berakhir. Jadi saya kira sekarang ini saya kurang efektif untuk berbicara karena saya sudah menonton. Jadi mungkin saya dikasih waktu sebentar, nanti kita sampai ke rumah. Nanti silakan kawan-kawan yang lain yang bisa menyampaikan lebih lanjut. Tapi saya izin menyampaikan sedikit Pak Romi, mudah-mudahan suara saya terdengar jelas ya. Kedengaran Pak? Pak Romi, kalau lagi naik motor, jangan Pak. Iya, iya, jangan menonton, biar nanti saja. Nanti saja bahaya itu. Tapi saya mengikuti dengan baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Romi. Saya mau melemparkan ke teman-teman dari kota Bengkulu terlebih dahulu. Mungkin ada yang sudah bisa membackup apa yang akan disampaikan oleh Pak Romi. Silakan Bapak-Ibu dari kota Bengkulu. Oh, Ibu Martina ada itu. Iya, silakan, silakan Ibu Martina. Terima kasih Pak Anton, Pak Dede. Iya, Ibu. Iya, Ibu Martina. Iya, silakan Ibu. Tadi sudah mungkin teman-teman sudah buka di awal. Untuk fokus pada terakhir kemarin kami rapat, Pak Direktur sudah mengundang semua tersebut dengan tim kerja. Sudah kita desain juga seperti apa Festival Besurek untuk 2020. Nah, selayaknya memang pertemuan session ini diberi ruang juga nanti untuk semua tim, khususnya dalam materi yang akan ditampilkan nanti di Festival Besurek, untuk paling tidaklah mereka memberi gambaran apa yang akan mereka lakukan. Nah, terkait dengan anggaran tadi yang dibicarakan dengan Pak Dede, khususnya untuk pertemuan kali ini, kami juga sudah kemarin diskusi apa-apa saja yang peluang untuk bisa kita menjadi support pendanaan di Festival Besurek nantinya. Mungkin detailnya nanti Pak Direktur bisa langsung memberi gambaran. Tapi yang jelas kami tekankan di sini, kami dari bidang kebudayaan khususnya Dinas Pendidikan, merencanakan untuk 2021 khususnya, kegiatan yang ada di kebudayaan, kita mencoba meramuh menjadi sebuah kegiatan terketah di dalam Festival Besurek nantinya. Itu sekiranya teman-teman tim kerja nanti bisa menyampaikan kepada kami materi yang jelas, kemudian sejauh mana anggaran yang tersedia di kami bisa disumbangsikan ke kegiatan Festival tersebut. Tentu ini bukan berarti harga mati selesai dengan pendanaan yang ada di Dinas Pendidikan. Kami masih berharap tim ini bekerja secara maksimal untuk mencari kerjasama ke semua lidi, baik itu daerah, sponsor maupun ke pusat. Itu penekanan kami. Maka intinya dengan anggaran yang tersedia, dengan program yang ada di kami, kami akan linkkan semuanya dengan festival semaksimal yang bisa kami zumbangsikan untuk festival ini. Sesuai dengan harapan pelakon Indonesia tentunya, menginginkan festival-festival yang ada di daerah itu dalam sebuah rangkaian yang tersusun dengan afik, yang terencana, kemudian menjadi sebuah kualitas yang baik, lebih baik, kalau bisa mencapai keputusan nasional, walaupun hanya dalam satu festival kita bisa mengangkat semua tentang kemajuan kebudayaan musimnya di Kota Kepulia. Sementara itu gambaran dari kami Dinas Pendidikan, Pak. Baik, terima kasih Bu Martina atas informasi awal yang bisa disampaikan ke kami. Cuman sekali lagi kami mungkin belum mendengar lebih detail ini terkait dengan tim kerja yang pada pertemuan sebelumnya sudah dibentuk oleh Bang Romy ya. Atau mungkin ada yang mau ditanggapi dulu Pak Dedek? Karena kita memang sedih. Ya, Bu Martina, terima kasih sudah memberi bayangan. Saya kira kami tentu mendukung sekali jika misalnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kemudian berkenan mengkonsolidasikan semua kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2021 itu ke dalam sehingga bisa terhubung dengan festival kesurek. Tentu saja nanti kita harus menemukan irisan antara kegiatan-kegiatan yang mungkin berbeda-beda itu. Tetapi kalau dari gambaran Bu Martina tampaknya memang kebetulan sekarang kita bisa merencanakan untuk tahun 2021 sehingga bisa dibuatkan irisan-irisan kegiatannya dari sekarang. Dan saya kira ini suatu hal yang saya apresiasi ya. Saya kira teman-teman yang lain juga mengapresiasi jika seandainya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memang berusaha keras untuk bisa mengkonsolidasikan semua kegiatan-kegiatannya dan menghimpunnya menjadi satu festival yang yang tentu akan lebih baik gitu karena seandainya kita melaksanakan satu festival saja tapi dengan semua kekuatan yang ada tentu hasilnya akan lebih baik ketimbang misalnya kita buat beberapa program atau kegiatan yang terpencar-pencar yang pasti akan membagi-bagi sumber daya yang kita miliki. Jadi terima kasih kalau sudah ada rencana seperti itu Ibu. Mungkin kita bisa dapat bayangan dari Ibu Martina teman-teman yang berada di tim pengelolaan pengetahuan dan tim komunikasi dan kerjasama ada nggak di sini Ibu? Hadir nggak di sini? Kalau ada mungkin teman-teman dari tim pengelolaan pengetahuan dan tim komunikasi bisa mempresentasikan bayangannya tentang kerja yang akan mereka lakukan. Jadi semacam rancangan kegiatan mereka sendiri untuk selama mulai dari proses persiapan sampai nanti festival berlangsung. Kira-kira mungkin bisa dibantu perihal itu Ibu Martina. Silahkan. Bang Anton saya kembalikan Mas Anton. Iya mungkin di sini kami kemarin menggandeng Pak Adit itu dari media ya kami ambil. Kemudian juga ada Pak Pauzan. Kurang lebih kemarin juga sudah berdiskusi untuk kegiatan ini. Hanya saja pada saat rapat terakhir memang Pak Adit sebagai jarak terutama untuk bidang tersebut tidak hadir. Kami belum juga begitu terkoneks. Rapat terakhir itu kami lebih fokus malah caranya untuk materi, materi festival. Pendanaan, gambaran masih global. Iya, nggak apa-apa Ibu. Nggak apa-apa. Kalau itu tim komunikasi dan kerjasama berarti ya Ibu? Halo? Ibu Martina. Berarti Pak Adit dan Pak Pauzan. Kalau dari tim pengelola pengetahuannya Ibu? Ingat nggak Ibu? Atau Bang Romy nanti yang tahu barengkali ya? Oh ya, itu rasanya ada juga di situ Ustaz Rahmah atau siapa lagi. Saya nggak ingat detailnya Bang Romy mungkin. Semua ya? Oke, baik. Mbak Ade ada yang mau ditanya dulu. Silahkan Mbak Ade ke Ibu Martina. Saya belum ada karena tim pengelola pengetahuan juga belum jelas ya ada atau tidak. Mungkin memang harus menunggu Pak Romy nih. Begitu. Ya, baik. Mungkin bisa kita serahkan kesempatan ini buat rekan-rekan yang lain mungkin ya. Memang sudah mengetahui bahwa dirinya masuk ke dalam tim kerja. Bisa disampaikan di forum ini. Diinformasikan sudah sampai di mana progresnya. Silahkan Bapak dan Ibu dari Kota Bengkulu. Karena kami sendiri juga tidak mengetahui siapa-siapa saja yang termasuk di dalam tim kerja ya, Bu. Silahkan Bapak dan Ibu dari Kota Bengkulu. Pak John Henry bergabung tidak ya? Pak John Henry juga mungkin bisa memberi ini gambaran atau Bang Mori. kalau ada. Ajalon takkan izi ya, Bu. Bukan, Bu. Ya, Pak Ajalon juga bisa mungkin memberi ini gambaran. Kemarin juga rapat di tempat beliau. Baik. Pak Ajalon. Bisa memenitir suara saya, Pak Ajalon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke lah. Terima kasih semuanya. Memang betul apa yang dikatakan Ibu Martina. Tadi kita kemarin sudah pertemuan sama tim yang sudah kita, tim kerja. Mungkin dari kami yang dari konsep garapan karya akan disajikan besok mungkin untuk 2001 kita sudah skenario skenario kegiatan. Ini tim tari, musik sama satu lagi rupa teater. Karena dia masing-masing sudah kita konfirmasi kemarin materi-materi yang akan digabungkan dalam kegiatan Indonesia ini. Nah, kebetulan kita dari musik nanti mungkin bentuk penyajiannya. Halo. Iya, iya. Silahkan, Pak. Halo. Mungkin kita tampil dari mulai dari penyambutan bentuk opening. Opening, Pak Adek. Ya, itu. Nah, yang untuk tari nanti mungkin konsepnya mungkin disesuaikan dengan kegiatan. Mungkin dari aspek tari nanti ada penyajian untuk penyambutan juga itu. Penyambutan juga dalam konsep masih dengan batik besurek ini. Ya, nanti kita kemas nanti bagaimana bentuk penyajiannya ini harus dikawin dengan dengan kegiatan batik besurek ini. Itu saja mungkin, Bu, untuk sementara. Baik, terima kasih, Pak Jalong. Bu, Adek, ada tanggapan apa yang saya beli sampaikan, Pak Jalong? Baik, terima kasih. Mungkin perlu saya jelaskan bahwa tim pengelolaan pengetahuan itu perlu terlihat di dalam struktur tim kerja. begitu. Begitu. Jadi, fungsinya adalah menggali pengetahuan tentang objek pemajuan kebudayaan yang diangkat. Dalam hal ini menggali pengetahuan tentang besurek. Gitu. Kemudian outputnya adalah dokumen, buku ya, buku tentang besurek ini dan juga tentang tentunya tentang apa yang terjadi dalam festival ini. Jadi, tugasnya sebelum festival, hal kan jauh sebelum festival, mereka tim ini perlu mengadakan pendokumentasian tentang besurek. Pendokumentasian soal makna dan fungsi, kemudian ekosistemnya dalam arti siapa saja yang masih, berapa orang yang masih bikin batik ini, terus kemudian berapa yang masih bentuknya tulis, berapa yang masih tab, dan apakah benar printing itu sudah lebih banyak. Terus kemudian juga mendata soal pengembangan-pengembangan dari motif batik besurek ini. Jadi, tim ini melakukan penggalian tentang segala hal mengenai batik besurek. Terus kemudian, mereka juga, tim ini juga perlu untuk mendatang seluruh acara yang ada. Dalam arti, misalnya ada pameran, siapa yang ikut pameran? berikut profilnya, berikut cerita dari setiap karyanya. Terus kemudian, misalnya ada tarian, ada teater, siapa yang melakukan itu? Apa sinopsisnya? Sinopsis dari cerita yang diangkat dalam teater atau tarian seperti itu, itu perlu ada data semuanya lengkap. dan kemudian data itu, seluruh data itu untuk apa, itu juga nanti akan diberikan kepada penkomunitasnya. Seperti itu. Itu sangat penting untuk penkomunitasi yang akan menyebarkan festival ini, segala hal tentang festival ini. begitu. Itu adalah tugas-tugas pendataan dari tim pengelolaan pengetahuan. Terus kemudian, jika ada seminar, harus mempersiapkan dokumen. Dan kemudian, isi dari seminar itu juga harus didokumentasikan, dituliskan kembali. Nah, harapannya semua dokumentasi itu, itu bisa menjadi sebuah dokumen walaupun itu tidak dicetak, tapi bisa menjadi sebuah e-book, elektronik buku. Karena apa? Karena itulah tinggalan. Itulah tinggalan yang masih bisa kita punya dari film buah festival. Pengetahuan itulah tinggalan yang masih bisa kita lacak dari setiap festival. Untuk kemudian, kita menjadi pijakan lagi untuk bersure tahun tahun berikutnya kembali. Itu itu adalah tata kelola yang diinginkan, yang di diterima oleh platform Indonesia. Jadi, bukan hanya sekedar acara, tapi isi dari acara, konten dari acara yang paling penting, sangat penting untuk saat ini, untuk komunikasi, setelah festival itu berlaku. Jika itu misalnya pembelian itu harus disebarkan. Hasil kerja pengelolaan pengetahuan itu harus disebarkan. Bisa melalui digital, bisa melalui website, website satu dinas, bisa menakses kembali. Nah, setelah acara, ini juga perlu untuk melakukan membuat sebuah evaluasi. Nah, evaluasinya seperti apa, nanti bisa kita berikan satu ini lah, kita berikan satu apa, panduan-panduan untuk evaluasi. Panduan evaluasi itu bisa dilakukan secara diskusi terkumpul antara dinas dan pelaksana, dan juga bisa evaluasi dilakukan kepada penonton saat terjadi festival tersebut, seperti itu. Jadi, ini sebuah kerja yang tidak mudah memang, butuh keseriusan. Keseriusan dari seluruh tim festival ini bahwa sebuah pengetahuan itu penting. dan itu adalah tinggalan dari sebuah festival. Baik, itu dulu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bu Ade, atas apa namanya, tanggapan tadi. Cuman memang disini... Pak Romy mungkin sudah hadir ya, Pak Romy. Pak Romy, apakah sudah dalam posisi yang... Sudah hadir ya, Pak Romy. Halo, selamat siang, Pak Romy. Belum tampaknya itu, Pak Anton. Oh, belum ya? Mungkin ada teman yang dari... yang sudah mengetahui dirinya berada di tim pengelolaan pengetahuan, bisa langsung menanggapi apa yang barusan disampaikan Mbak Ade, saya kira. Silahkan, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum, Mas Dedek, Pak Anton. Ya, Assalamualaikum. Ya, selamat siang, Pak 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 Zan. Saya mau coba angkat bicara, kebetulan saya bagian dari tim riset. Oh, iya, Pak. saya dengar... Terdengar, Pak. Agak putus-putus sih. Aduh, sinyalnya nggak terlalu baik di sini, Mbak, masalahnya. Iya, nggak apa-apa. Kita sambil. Coba menyampaikan semaksimus. Ini, bersama teman-teman kemarin di akhir pekan sudah melakukan rapat seperti yang Ibu Martina dan Pak Romy katakan tadi. Kami mengusung ide atau pikiran awal untuk melakukan acara ini itu berlandaskan kepada pemahaman masyarakat terhadap budaya Basuri itu sendiri. Jadi, kalau memaparkan realisasi saat ini itu kebetulan saya bukannya menyampingkan pribadi saya sebagai orang Bengkulu, tapi dasarnya di Bengkulu Basuri itu sendiri belum dicerna secara penuh oleh masyarakat. Jadi, di sini ada peluang yang sangat besar dalam menampilkan Basuri itu sendiri. Dia tentunya tidak lepas dari seni-seni yang menunjang nantinya, yaitu musik, tari, dan teater atau drama di dalamnya. Jadi, menurut saya untuk ke depannya itu tetap pada point of view-nya adalah menampilkan Basuri itu ke ranah masyarakat. Pengatuan Basuri itu secara penuh mulai dari sejarah hingga interpretasinya ke dalam wilayah-wilayah lainnya. Sebagai contoh yang sudah pernah saya sampaikan ke teman-teman waktu diskusi kemarin, itu adalah di wilayah Bengkulu sendiri, Basuri memang sudah berkembang dengan baik. Tetapi ketika kami menjalin peluang ke wilayah jasa, artinya dalam bentuk produk, ada hal-hal yang menjadi batasan untuk diterima oleh masyarakat luar. Dan itu sendiri dari Pak Mori sudah mengutarakan kemarin ketika rapat, ayo kita memberikan inovasi-inovasi dalam bentuk pembaharuan motif-motif Basuri itu yang nantinya ketika dijadikan produk dan dijual atau jadikan bahan sajian visual, itu bisa diterima secara menyeluruh, secara nasional. bahkan bisa menjadi pemakaiannya adalah kaum milenial dan dibawa ke kanca Nusantara dan internasional. Masalahnya saat ini adalah Basuri mengalami titik stagnan pada bentuk-bentuk motif itu sendiri, Bapak-Ibu. Jadi di sana kami kayaknya untuk saat ini saya belum bisa memastikan sepenuhnya tapi dari kami tim riset mengatakan permasalahan dalam hal ini adalah cara penerimaan masyarakat terhadap Basuri itu sendiri. Tentunya yang dilandasi dari pemahaman tentang Basuri itu. Jadi yang akan kami usung dan saya suarakan dari tim riset adalah kita akan memberikan informasi pengetahuan dan pemahaman tentang Basuri itu dalam acara ini. Tentunya akan disandingkan dengan materi-materi lain. Saya kira sekian dulu Mbak Ade dan Mas Ade. Baik, terima kasih Pak Fauzan Terima kasih Jadi untuk penggalian pengetahuannya itu bisa dalam sistematika begini ya Pak Pertama adalah sejarah besura itu sendiri ya Tau Kemudian maknanya fungsinya dalam pernikahan dan segala macam Kemudian sampai pada kondisi terkini ya Pak ya sistematikanya bisa seperti itu ya kondisi terkini adalah bagaimana masyarakat memahami besure kemudian motif yang stagnan jadi disitu kita bisa mengajukan sebuah persoalan-persoalan permasalahan yang dihadapi oleh besure kemudian yang ketiga adalah upaya-upaya masyarakat Sebentar Mbak Ade Sebentar Mbak Ade Mas Anton itu storing ya kok suaranya Mbak Ade jadi nggak jelas Pak Anton mohon maaf oh gitu oke 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 sebentar sebentar Pak ada yang microphone lain mohon dilihat sebentar sudah aman Pak tinggal Mbak Ade silahkan silahkan Mbak Ade saya juga mengenuh silahkan Mbak Ade baik terima kasih Mas Anton jadi begini Pak Falzan sistematika dokumennya bisa menjadi penggali penggali sistematika atau strategi pengelolaan pengetahuannya bisa tentang pertama adalah sejarah sejarah kemudian fungsi dan makna fungsi misalnya di dalam pernikahan dan segala macam dan makna dari seluruh motif yang dulu katanya ada tujuh motif itu kemudian sampai pada kondisi terkini kondisi terkini adalah misalnya motif yang stagnan masyarakat belum menghargai atau pembuatnya semakin sedikit itu adalah persoalan-persoalan kemudian upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini juga bagus untuk mencatat upaya-upaya dari teman-teman seniman di dalam melakukan inovasi terus bagaimana sebelum ya sebelum festival ini juga mungkin pemerintah juga melakukan suatu hal upaya untuk melestarikan motif ini nah dari situ kalau kita sudah bikin sistematikanya itu kita melakukan penggalian data penggalian data bisa lalui buku pustaka seperti yang sudah dituliskan oleh Pak Al Al Tara ya yang sudah dituliskan oleh Pak Mori itu bisa menjadi sebuah sumber data terus kondisi terkini kita bisa melakukan riset lapangan atau mewawancarai beberapa orang terus kemudian upaya-upaya yang telah dilakukan nah itu adalah sebuah apa pra ya jadi pengantar utama tentang besure itu kemudian baru tentang festival ini bahwa festival ini adalah sebuah upaya ya upaya untuk melestarikan atau menjawab persoalan-persoalan yang terjadi pada motif besure seperti itu nah upaya-upaya itu baru kita gambarkan upayanya membuat pameran nah dalam membuat pameran itu kemudian apa isinya kita perlu memaparkan seniman yang ikut terus inovasinya seperti apa terus kemudian misalnya ada teater bagaimana teater menginterpretasi besure ya kan siapa yang main seperti itu sehingga itu akhirnya menjadi satu dokumen tentang festival besure pada tahun 2021 dan itu akan menjadi tinggalan yang penting karena itu menjadi langkah kita untuk kalau festival ini mau dilaksanakan lagi di tahun-tahun berikutnya seperti itu jadi misalnya oh ternyata persoalannya sekarang adalah persoalannya adalah regenerasi nah mungkin memang di tahun 2022 misalnya oh ternyata kita perlu memberikan workshop terhadap anak-anak pelajar gitu loh jadi dari dari apa yang terjadi di festival 2021 melalui riset dari tim pengelolaan pengetahuan ini kita bisa melakukan apalagi untuk tahun 2022 apalagi kekurangannya seperti itu itu sih yang saya bayangkan tentang strategi pengelolaan pengetahuan terima kasih kalau mau tools toolsnya agak yang sederhana bisa saya kirimkan terima kasih mbak beng terima kasih mbak ade pak romi sudah dalam posisi yang aman pak romi ya saya sudah posisi yang aman oke ya terima kasih pak romi amin amin silahkan pak ya terima kasih bapak ibu semuanya terkhusus pak anton kemudian pak dede bu anti bu ade saya izin tadi keterlambatan karena kegiatan juga undur apa berakhirnya jadi berpengaruh pada pertemuan kita tapi saya mengikuti mulai dari sebelum jam 1 tadi saya sudah sudah apa sudah standby untuk mengikuti baik saya mencatat tadi yang disampaikan tapi sebelumnya suara saya terdengar bagus terdengar pak bersih ya oke baik terima kasih pak Anton tadi disampaikan juga ada 3 poin saya kira yang diminta oleh pak dede saya mungkin akan mencoba merunut pertemuan kami kemarin apa yang dibahas supaya nanti bertemu pada lini masa produksi baik bapak ibu kami terima kasih juga kepada bu kabin kawan-kawan seniman yang kemarin sudah hadir di pertemuan kita ada pun yang menjadi pokok bahasan kita itu berkenaan dengan bentuk festival kita Pak Anton Pak Dede Bu Ade kami bersyukur kemarin kami pada satu kesimpulan satu kesepakatan satu persepsi bahwa kegiatan kita nanti itu akan dikonsentrasikan pada satu waktu satu pekan lamanya jadi tidak terpecah menjadi apa panjang waktunya seperti di daerah yang lain seperti yang disampaikan Pak Dede dan Bu Anti kemarin nah kami juga kemarin bertemu kami bersyukur juga yang hadir tim kurator lengkap semuanya ada Pak Alkala Zamora kemudian ada Pak Dika kemudian ada Bu Agustina dan kemudian ada Pak Ajalon sendiri sekaligus sebagai Tuan Rumah yang juga Ketua Dewan Kesenian Kota Hal lain yang kami hasilkan kemarin adalah berkenaan dengan bentuk kegiatan apa saja selain rupa yaitu kawan-kawan dari seni tari kemudian dari teater kemudian dari musik beberapa poin yang dihasilkan atau yang didiskusikan kemarin nanti saya kira kita minta komitmennya yang kemarin ya Bu Habit ya kawan-kawan yang dari tari silahkan menyampaikan kemudian yang dari teater juga menyampaikan kemudian dari musik menyampaikan supaya porsinya tidak terlalu banyak di saya Pak Anton Pak Dede ya jadi komitmennya begitu kami kemarin supaya nanti tidak bosan orang dengar saya ngeceh terus ya nah kemudian tadi di saat kami ada acara di museum yang juga berkenaan dengan busurek tapi ini kompetisi desain busurek bagi SLPP kami berbincang banyak dengan manager tim pengelolaan pengetahuan saudara Adit dari media radar yang disampaikan Ibu Kabit tadi jadi kami berbincang dengan bagaimana idealnya kawan-kawan tim pengelolaan pengetahuan ini bekerja karena saya melihat idealnya itu ketika tim pengelolaan pengetahuan ini memang diberi waktu yang cukup juga sebelum menyampaikan di lokal karya kita yang terakhir ini tapi kami bersyukur penggalian-penggalian apa yang kenapa busurek itu penting kita angkat kemudian bagaimana ekosistem komunitas berkesenian di Bengkulu terhadap busurek kemudian bagaimana harus melakukan pengembangan pembinaan terhadap busurek pengerajin busurek kemudian seniman-seniman yang selama ini penggalian terhadap motif busurek ini kan seharusnya panjang waktunya tetapi Bengkulu itu kami beruntung karena halo sebentar Pak sebentar Ibu Ibu Ernie Pak Anton silahkan ya karena salah satu tim kurator kita ini Pak Alkalazamora adalah sumber kita untuk bertanya tentang busurek dan itu ibarat jalan itu sudah memangka sebanyak waktu jadi jalan tol itu ada di sana jadi menjadi lebih ringan saya bilang ke kawan-kawan tim pengelolaan pengetahuan nanti silahkan berkomunikasi intent terhadap Pak Mori beliau itu sangat paham bagaimana kelemahan kemudian potensi-potensi batik busurek kain busurek ke depannya kemudian siapa-siapa saja yang sekiranya bisa bekerjasama untuk mengangkat melestarikan kain busurek ini tadi juga kami berbicara kepada tim ini saya kira keluar dari koridornya berkenaan dengan anggaran juga Bu Kabit izin nanti saya sampaikan setelah nanti kalau ditanya mengenai sesi anggaran dan pihak-pihak mana saja yang akan diajak bekerjasama kemudian saya juga menyampaikan bahwa beberapa pembicaraan kita kemarin memang lebih berkonsentrasi kepada bentuk Pak Anton Pak Dede Bu Ade dan Bu Anti jadi festival kami festival busurek itu itu nanti akan apa kita bermimpi ini bermimpi tetapi kita tidak ingin ini hanya sekedar mimpi tapi kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk merealisasikan ini karena kemarin juga kita sudah sepakat komunitas-komunitas berkesenian yang ada di daerah di kabupaten-kabupaten itu itu nanti akan kita beri ruang untuk mereka tampil di busurek ini yang tentunya dengan tema yang sama adalah tema busurek ini mungkin itu Pak Anton Pak Dede nanti yang berkenaan dengan yang lain seperti anggaran lini masa nanti saya sampaikan setelah ini saya kira kawan-kawan yang dari apa dari seni tari kemudian teater kemudian musik untuk bisa mengambil perannya aktif di pertemuan kita ini sesuai komitmen yang kemarin kita sepakati terima kasih baik terima kasih Bang Romy Pak Dede dan Pak Romy mungkin Pak Romy bisa langsung menunjuk saja siapa-siapa saja rekan-rekan yang tadi Pak Romy sebutkan itu sehingga mereka bisa langsung menyampaikan informasi yang terapet saya cek dulu ya saya kemarin menyampaikan nanti yang tim kurator itu berperannya sebagai kurator kalau memungkinkan ada kawan-kawan yang mewakili dari seni yang ada pada kurator tersebut tapi kalau misalnya tidak ada ya tim kuratornya yang juga merangkap sebagai seniman di seninya itu silahkan saja berbicara nah sekarang saya melihat di sini tim kurator Pak Alkalazamora ada kemudian Bu Agustina oke sudah ada kemudian Pak Ajalon ada kemudian Dika juga hadir ya tapi sebelum nanti apa tim ini saya minta dulu ini Rahma Diana ya yang kemarin saya mohon untuk apa untuk aktif berkomunikasi sesama kawan-kawan seniman teater untuk bisa menyampaikan kepada kita semua berkenaan dengan festival kita ini apa yang dilakukan oleh kawan-kawan teater nantinya untuk menangkap tema besure ini silahkan Bu Rahma nanti kawan-kawan yang lain yang teater juga bisa saling mengisi ya silahkan baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu selamat siang kali ini Rahma mewakili dari teman-teman teater sekaligus sastra itu kami sudah merancang membuat pertunjukan teater kontemporer ya itu naskahnya dibuat oleh teman-teman sastra dan kemudian kami sebagai pelakunya yaitu orang-orang teater yang siap terjun langsung tampil di panggung itu dengan penggunaan kain busure batik bungkulu disini ada rekan kami dari teater ada Dika ada Dika siap oke siap Dika selanjutnya akan dijabarkan lebih jelas bersama Adinda Dika silahkan siap terima kasih mbak oke selamat siang semuanya terima kasih jadi begini saya juga disini dari tim kurator dan saya juga bergerak di bidang seni teater kemarin beberapa hari yang lalu sebelum kita meeting di rumah Pak Ajalon itu saya sudah komunikasi sama Pak Unirama dan kawan-kawan dari teater dan sastra jadi kami menyimpulkan untuk sementara ini sebelum nantinya ini kan masih panjang bagaimana arah arah pertunjukan dan segala macamnya tapi kami untuk pijakan awal ini kami akan mengusung deater yang arahnya ke kontemporer yang pijakan dasarnya dari kain besure ini sendiri jadi nanti bagaimana kawan-kawan sastra menanggapi kata besure ini seperti apa dalam naskah kemudian kami akan menerjemahkannya ke dalam bentuk pertunjukan teater yang kontemporer mudah-mudahan ruh dari kain besure atau festival besure ini sendiri bisa bisa ditangkap sama kawan-kawan sastra dan teater yang akan menjadi mudah-mudahan kemasannya akan menjadi menarik karena yang disampaikan sama Bang Pauzan tadi ya view-nya ya dari kain besure ini tadi jadi bagaimana ruh kain besure ini hadir di setiap disiplin ilmu seni baik itu teater sastra musik kemudian tari dan rupa jadi mudah-mudahan mungkin setelah pengembangannya kami juga berharap nanti akan ada kolaborasi antara lintas disiplin seni yang mungkin itu jadi jadi momentum bagaimana besure ditapsirkan diinterpretasi dari berbagai disiplin ilmu mudah-mudahan mungkin bisa di opening ceremony atau di closing ceremony festival besure tahun 2021 mungkin sementara itu yang saya dapat sampaikan mobil kawan-kawan teater dan sastra sekaligus juga kurator nanti untuk yang kerja kuratorial ini kan akan dirapatkan lagi akan dibicarakan lagi kami berempat bagaimana menyatukan rintas disiplin ini dalam festival besure 2021 semoga semoga kemasannya akan menjadi menarik dan emosionalnya antara pelaku festival dan masyarakat sebagai penikmat festival ini akan terjalin karena saya rasa yang namanya festival harus menemukan titik emosionalnya dulu nih yang mau dilemparkan dari pelaku pelaksana festival kepada masyarakat sebagai penikmat kebudayaan itu sendiri mungkin itu dulu Mbak Mas Dede Pak Direktur dan lain sebagainya Bu Habit terima kasih selamat siang silahkan dilanjutkan baik terima kasih Andika dan sebagai Divisi Teater yang tertua mungkin daripada teman-teman mengayomi teman-teman untuk dapat bertemu di hari Kamis besok setelah naskah selesai naskah selesai sekitar tiga hari kemudian di hari Kamis kami akan bertemu tatap muka dengan teman-teman sastra dan teater itu laporan dari teater Pak Romy terima kasih Mbak Rafa Andika sama-sama Mbak keren terima kasih Bu Rahma Pak Dika sekitar ini luar biasa ya progresnya karena hari Kamis besok sudah mulai langsung ini tuh langsung pertemuan nah jadi sedikit sebelum saya menyampaikan kesempatan untuk kawan-kawan dari musik saya kira setelah ini nanti ada Pak Pak Soni Sair saya kira sudah berkomunikasi sedikit saya sampaikan Pak Dede Bu Ade Bu Anti bahwa sejujurnya memang waktu kita itu sangat pendek untuk dari minggu ke minggu karena terus terang saya melihat kawan-kawan ini jadwalnya padat kemudian untuk berkomunikasi itu mungkin apa ada ada harus pintar-pintar memanage jadwalnya ya karena kita kan dituntuk cepat ya karena dari minggu ke minggu sudah harus ada progresnya tapi sekali lagi saya sampaikan kemarin pertemuan kami itu sudah ada bentuk festivalnya seperti apa kemudian mengenai nanti seperti yang disampaikan oleh Pak Dika dan Rahma detailnya seperti apa kawan-kawan masih proses bergerak Pak Dede Bu Ade dan Bu Anti nanti termasuk yang lain juga kemarin saya sampaikan kalau memungkinkan masih ada kesempatan untuk kolaborasi antara seni musik teater tertari dan rupa itu akan kita bicara lebih lanjut detailnya seperti apa silakan sekarang saya izin Pak Anton malah jadi seperti host ini silakan yang musik Pak Ajalon Pak Soni Sair silakan kawan-kawan yang lain musik silakan Bapak Ibu Pak Al Jalon tadi sudah menyinggung sedikit Bang Romy mungkin Bang Romy tadi lagi di jalan beliau bingung juga kok saya disuruh ngomong lagi tadi saya sudah jelaskan itu kayaknya Pak Ajalon masih mau nyampaikan mute-nya suaranya Pak Ajalon di di hidupkan diaktifkan halo ya mungkin situ ada Pak Soni Pak Romy ya saya coba sama Pak Soni Pak Soni silakan Pak Soni jangan tarik menarik ya mungkin untuk musik pada dasarnya gini Pak Direktur Pak Ade kemas kemasannya sama dengan ini tadi apa yang Bapak Dika sampaikan kita juga mengembas bagaimana perkawinan antara seni batik besure yang kita angkat ini akan balen dengan materi-materi dari musik tari dan teater yang sudah barusan kita sampaikan tadi saudara Dika dan Sirama Insya Allah nanti kita akan mencoba mengkolaborasikan ketiga aspek ini ke dalam bentuk sajian batik besure ini mungkin itu Pak Direktur Marlon kain besure batik bungkulu iya kain besure batik bungkulu ya sorry bang kita tunggu Bang Ajalon detailnya seperti apa nanti kita kita akan ada nanti Pak Sonia sama dengan yang teater tadi kita akan konsep itu nanti kita bicarakan lagi ini ada tiga orang nanti Pak Sonia saya sama si Boy Boy gimana udah ada Boy sudah ada di ini di loka karya kita Boy bisa bareng Agustina Pak oh iya boleh boleh silahkan ya Bu Agustina ini salah satu dari tim kurator yang beliau juga langsung bersinggungan dengan Pak Boy yang musik karena suaminya Bu Agustina jadi saya kira persis tahu lebih banyak ngobrol-ngobrolnya juga silahkan oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullah Selamat siang Pak ini Pak Anto Mas ini apa Bu Bu Ade dan Bang Dede ya ya kebetulan ini apa kebetulan abang lagi keluar nih dia gak ada masuk di grup Mas Romy tapi tadi katanya dia mau sama Bang Pauzan tuh mungkin bisa sama Bang Pauzan kalau nanti nanya beliau ke rumah Bang Pauzan tadi katanya menyinggung untuk ini dari tim kurator di bidang seni tari ya tari tadi sedikit sudah disampaikan sedikit banyak sudah disampaikan oleh Bang Dika mengenai konsep untuk penampilan pertunjukan jadi nanti untuk kami tim tari itu bentuk kesajiannya akan sama nantinya mungkin dengan musik namun kami lebih lebih banyak nantinya penampilan penampilan untuk untuk melengkapi pertunjukan nanti baik dari segi bidang lomba nantinya yang nantinya ini hanya baru rencana yang mungkin nanti akan bergerak dan berkembang untuk mengadakan lomba materinya berdasarkan dari proses pembuatan kain basure jadi nanti untuk lomba itu nanti itu ada juga nanti kemarin kami tim kurator juga berembu berembu untuk akan memunculkan nanti sebuah opening kalau enggak closing itu sebuah kolaborasi antara musik tari dan teater gitu dan nantinya ini tidak lepas dari konsep bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat untuk proses pembuatan kain basure dan penonton dapat menikmati pesan dan kesan yang disampaikan kepada masyarakat gitu mungkin ada lagi dari tim apa sanitari disini yang mungkin akan mau menambahkan boleh itu dari mas Romi ada depisitari itu ada ayu nomelia disana terus nanti ada bu Erni gitu itu saja mas Romi kalau Pak Anto dan bu Ade baik terima kasih terima kasih terima kasih ada bu Nomel disini ada siapa lagi yang tari bu Erni nah bu Nomel silahkan bu Nomel mungkin saya kira kemarin juga sudah kekoordinasi antar sesama sanitari silahkan suaranya bisa di unmute bu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dan bu Cikari mungkin sama seperti ibu Agustina tadi mungkin kami bisa untuk acara ceremonialnya ataupun pas penutupan juga mungkin mungkin mengobatkan lembah atau karena apa untuk yang bertemakan batik untuk konsep itu saja dulu sebentar dari saya baik 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 terima kasih ibu Nomel silahkan kalau ada yang sanitari yang lain cukup ada lagi cukup ya cukup mungkin Pak Anton Pak Dede kemudian Bu Ade Bu Anti sedikit kesimpulan yang bisa saya sampaikan bahwa seperti tadi tentang waktu satu minggu untuk kita memulai dengan rencana yang besar ini mungkin kurang saya kira karena kawan-kawan sampai saat ini itu masih mencari potensi-potensi atau kemungkinan apa yang yang lebih menarik untuk dikemas di festival besure yang paling penting saya kira kemarin pertemuan itu adalah kita sudah mendapatkan bentuknya seperti apa kemudian durasi rentang waktunya satu minggu kemudian pihak-pihak mana saja yang nanti akan terlibat kemudian berkenaan dengan apa dengan lini masa juga nanti akan saya sampaikan juga lini masa produksinya mungkin itu Pak Dede Bu Ade nanti bisa kita diskusikan kembali silahkan Pak Anton saya kembalikan Terima kasih Pak Dede dari Bu Anti maupun Bu Ade kita sudah mendengarkan tadi apa yang sudah dikerjakan oleh rekan-rekan di daerah mungkin untuk mengeris supaya tidak salah atau ke arah yang lebih baik lagi mungkin bisa ada masukan dari Pak Dede Bu Ade maupun Bu Anti pada kesempatan ini silahkan Mbak Anti saya kira Mbak Anti sudah banyak yang mau disampaikan silahkan Mbak Anti terima kasih kawan-kawan semua saya menyampaikan apresiasi atas progres yang dicapai oleh kawan-kawan Bengkulu luar biasa memang dari loka karya pertama kedua dan ketiga itu pembicaraan kita sudah banyak-banyak menghasilkan kesimpulan-kesimpulan dan memang menghasilkan sesuatu pengerucutan bentuk festival apa yang nanti akan kawan-kawan Bengkulu selenggarakan di bulan Oktober atau November saya membaca beberapa literatur yang ada tentang penyelenggaraan mereka 2018 dan 2019 itu belum menyebut festival tapi masih menyebutkan apa namanya karena karena festival karnaval karnaval batik kain besure gitu ya nah itu saya baca beberapa literatur memang isian-isiannya itu memang berupa karnaval gitu ya iring-iringan pawai yang melibatkan bahkan ini disebutkan puluhan ribu peserta gitu ya sukseskan karnaval batik kain besure gitu saya kira mungkin untuk untuk tahun berikut karena ini pemantapan tim kerjanya juga sudah sudah apa sudah sudah ada kemudian keterlibatan antara dinas artinya gotong royongnya antara komunitas dan dinas itu juga juga sudah sangat tampak gitu ya tinggal memang bagaimana kita membaca seperti yang sudah saya sampaikan mungkin sebelumnya bagaimana sebuah grand desain festival itu kita 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 sepakati bersama gitu makanya waktu lokal karya ketiga saya tanyakan lini masa produksinya akan seperti apa karena kalau itu akan diselenggarakan di bulan oktober dan november berarti dari tim knowledge management atau pengelolaan pengetahuan itu paling tidak sekitar januari atau februari itu sudah bisa turun lapangan gitu yang perlu di apa ya yang perlu digarisbawahi itu bahwa ketika kita bicara tentang gagasan bus-besure sebagai sebuah festival gitu mungkin sudah harus difikirkan gitu teman-teman bagaimanakah nanti ada logo gitu ya logo itu juga bukan hanya sekedar logo tapi di dalam logo itu ada pemaknaannya ada filosofinya gitu ya kemudian bagaimana itu tagline-nya gitu karena kan kita menginginkan festival bus-besure ini tidak hanya di tahun 2021 saja gitu tapi akan sustain sampai seterusnya gitu ya jadi mohon juga dipikirkan kira-kira tagline festivalnya akan seperti apa gitu ya kemudian bisa juga nanti untuk lebih mengkuatkan identitas dari festival itu itu bisa juga nanti dibikinkan gitu atau dibuatkan semacam jingle-nya atau juga bisa juga maskotnya gitu ya nah nanti ketika itu sudah terpikirkan oleh teman-teman semua tinggal nanti tertuang dalam program-programnya itu seperti apa gitu mungkin ketika loka karya ketiga kemarin saya menyampaikan ada ada empat empat klaster ya jadi ada klaster pendataan kemudian ada klaster itu literasi kemudian ada klaster itu pertunjukan dan ada klaster event-event pendukung gitu nah mungkin kawan-kawan semua bisa memulainya gitu ya memulainya untuk memikirkan isian-isian programnya dari empat klaster tersebut gitu jadi bagaimana misalnya apa tadi tari gitu ya tari kan mungkin ada yang kaitannya misalnya kostumnya gitu menggunakan apa desain-desain dengan batik besure itu gitu atau kan nanti apakah ada workshop gitu ya tentang kain besure di dalam motif kostum tari X di Bengkulu gitu nah itu mungkin bisa dirancang oleh teman-teman semua sehingga bentuk-bentuk programnya tidak hanya pertunjukan tadi kan yang yang lebih dipresentasikan kan bagaimana pertunjukan musik bagaimana pertunjukan teaternya gitu tapi mungkin bisa juga dipikirkan bagaimana bentuk seminarnya kemudian apa namanya bagaimana nanti kita bisa mendata gitu ya mendata tentang pengetahuan-pengetahuan yang ada di besure itu gitu saya pikir sih mungkin itu Pak Direktur karena lini masa ini menurut saya memegang kuncian ya sehingga teman-teman di sini juga bisa bekerja gitu sesuai dengan apa sesuai dengan aturan waktu atau lini masa yang akan dibuat oleh kawan-kawan semua sementara itu dulu dari saya mungkin nanti kita bisa bisa diskusikan lebih lebih jauh sebenarnya goal yang ingin dicapai oleh teman-teman ini untuk mengadakan festival di hari kain besure kalau tidak salah di bulan November tanggal berapa tanggal 9 betul tidak itu Mas Romy November November tanggal 9 kalau saya baca di literaturnya itu tanggal 9 November nah kira-kira apa yang ingin dicapai dengan kegiatan festival besure itu di tanggal 9 November nah pastinya kan nanti klimaksnya di tanggal 9 November itu dalam bayangan saya program apa yang akan terjadi di tanggal 9 itu mungkin tidak harus dijawab sekarang tapi bisa mulai mulai dipikirkan mas Romy baik sementara itu dulu dari saya terima kasih terima kasih Bu Antti saya izin menyampaikan sedikit berkenaan dengan workshop yang kemarin juga sempat di kemukakan di dua pertemuan baik itu di Bigfoot maupun juga di pertemuan di tempat Pak Azalan kami yang seni rupa itu ada workshop berkenaan dengan apa penguatan kemampuan kreativitas motif bagi pengrajin motif besure Bungkulu jadi kami nanti berharap ada tenaga atau narasumber yang kompeten di bidangnya yang baik itu dari pusat dari nasional yang sudah kita tahu bersama prestasi dan kemampuannya kemudian juga nanti bisa tenaga ahli yang daerah nah ini harapannya kemarin disampaikan Pak Mori nanti bisa menyampaikan juga seperti latar belakangnya selama ini desain besure itu terlihat monoton begitu tidak menarik nah ini menjadi latar belakang salah satu latar belakang nanti pengadaan apa diadakannya workshop itu kemudian besure ini sekarang di apa di dominasi oleh printing nah itu juga salah satu latar belakang nanti untuk workshopnya kemudian workshop yang kedua itu adalah pelatihan jurnalistik tadi saya sekitar jam jam 9 jam 9 sampai jam 11 2 jam saya berbincang dengan saudara adit dari media untuk festival besure kita ini dari media itu sudah sudah welcome sudah siap jika nanti ada workshop apa jurnalis nah nanti kita siapkan jurnalisnya itu setelah setelah selesai workshop itu ada lomba lomba penulisan tentang besure nanti beberapa apa tulisan kawan-kawan ini nanti itu akan dipublikasi di media radar secara terjadwal gitu nah mungkin kemasannya seperti apa biar menarik lagi ke depannya nanti akan kami bahas lebih detail itu untuk workshopnya Bu Anti kemudian saya kira mungkin kawan-kawan yang lain juga nanti bisa menambahkan terutama Pak Mori yang berkenaan dengan workshop besure kemudian sekali lagi saya sampaikan bahwa begini saya pribadi melihat andai saja andai saja ini andai saja ini andai saja persiapan kita ini kita sudah selesai sebelum pengusulan anggaran di dinas APBD itu akan lebih mudah akan lebih mudah karena kemarin kawan-kawan bersemangat bagaimana menghadirkan keterlibatan dari setiap kabupaten di acara visipal busure dan itu akan lebih mudah kalau pengusulan berkenaan dengan anggarannya itu sebelum pengusulan di daerah nah tapi ini tidak jadi persoalan saya kira yang tadinya juga kita mau lebih cepat larinya akselerasinya bahkan saya kemarin sudah menyampaikan di pertemuan bahwa kalau memang memungkinkan kita masuk sebelum pengusulan itu kalau misalnya di bulan Desember November ini harus clear semua termasuk apa praproduksi kemudian tagline kemudian hal-hal yang berkaitan dengan prakegiatan itu praproduksi itu jadi proposal utuhnya sudah jadi kita sudah ada bentuk utuhnya kemudian nanti kita bisa ke daerah-daerah tapi tidak jadi persoalan nanti kita akan buat strategi lagi karena banyak juga kesempatan saya kira untuk bekerjasama dengan pihak-pihak yang lain bisa nanti kalau misalnya di lembaga pemerintahan bisa di APBD perubahan dan sebagainya demikian nanti Pak Dede Pak Anton Bu Ade terima kasih Pak Romy kalau tadi mungkin tidak sempat hadir ya untuk direktur program jadi nanti supaya Mas Romy ini juga tidak tidak terlalu apa ya tidak terlalu besar gitu pekerjaannya jadi mungkin nanti di bawahnya direktur program itu ada manager program jadi masing-masing dari tadi kan ada seperti disampaikan ada workshop jurnalis kemudian ada workshop motif kemudian ada lomba penulisan besure dan yang lain-lain itu akan dipegang oleh masing-masing dari manager program yang berada di berdirektur programnya seperti itu ya betul ya mungkin itu dulu semoga saja bisa terkejar ya sehingga nanti proposal yang akan dihasilkan baru itu mungkin se-yogyanya sudah apa ya sudah sudah lebih baik karena sudah ada pencantuman logonya kemudian ada pencantuman tagline apa yang akan ada yang akan dibuat oleh kawan-kawan di 2021 itu se-yogyanya seperti itu terima kasih Mbak Ade ya Mbak Ade mau bicara enggak Mbak Ade ada komentar baik terima kasih Pak Romy berarti untuk workshop itu ada penguatan motif bagi pengarancin terus ada workshop jurnalistik atau penulisan tentang besure besure terus kemudian ada lomba lomba penulisan terus kemudian nanti ada lomba apa tuh dari sisi tari ya tari tari atau kostum tari atau kostum saya tidak tahu berarti ada dua workshop dan dua lomba ya Pak ya ada seminar enggak Pak apakah ada seminar ya kemarin menguak juga wacana begini Mbak Ade Pak Alkala Zamora Pak Mori itu pernah menyampaikan kepada kami semua dulu beliau pernah diikutkan menjadi narasumber untuk penyusunan buku yang buku itu apa di apa di di inisiasi oleh dikbut kota hanya saja buku itu belum pernah diseminarkan kemudian belum pernah dipublish diperbanyak nah ini saya kira kalau nanti memungkinkan karena berkenaan dengan besurek ini latar belakang yang menarik adalah apa pembahasan kemudian hal-hal yang berkaitan dengan besurek itu minim sekali seperti juga disampaikan Pak Pausan tadi jadi ini adalah peluang kita bagaimana festival besurek Bengkulu ini ini adalah upaya untuk benar-benar mensosialisasikan besurek ini secara besar-besaran berarti akan ada seminar ya Pak ya iya rencananya begitu berarti ini masuk di dalam kluster literasi Pak ya literasi jadi kalau pendataan penggalian dokumentasi penggalian pengetahuan itu di kluster data terus kemudian literasi adalah workshop lomba seminar terus kemudian pertunjukan nanti ya ada pameran atau pagelaran dan pameran ada pameran ada pertunjukan itu terus kemudian untuk musik itu nanti semua penyajiannya menjadi satu kolaborasi pertunjukan atau ada pertunjukan musik sendiri ada pertunjukan tari sendiri kemudian ada teater apakah terpisah-pisah atau menjadi satu kesatuan sebuah kolaborasi ya Pak ya ada dua Bu Ade yang pertama mereka berdiri dengan kegiatannya masing-masing oh ya slot jadwalnya nanti akan kita susun ya lagi dan kemudian juga kemarin saya menyampaikan kalau memungkinkan ada kolaborasi apakah itu di openingnya atau di closingnya atau di bagian mananya baik itu teater musik maupun tari bahkan rupa nanti akan kita bicarakan karena berkenaan dengan kolaborasi ini kan tidak semudah kalau berdiri sendiri Bu Ade betul demikian Bu Ade bayangan tempat pelaksanaannya itu sudah ada belum Pak misalnya pameran dimana terus pertunjukan dimana gitu loh Pak kami di Bungkulu itu setidaknya ada dua tempat yang yang bisa kita konsentrasikan untuk kegiatan satu di tiga di dikbut kota sendiri kemudian di dikbut provinsi dan sekarang ini justru yang lebih representatif itu taman budaya kita Bu Ade kondisi taman budaya kita itu baru selesai renovasi tempatnya bagus representatif saya kira punya ruang yang cukup untuk terjadinya kolaborasi juga di Bungkulu baik terima kasih Pak mungkin itu dulu dari saya jika mau lanjut Bapak Pak Romy mau memperlihatkan masa produksi atau bagaimana Pak mungkin sedikit saja saya kira untuk lini masa produksi nanti kami akan bertemu lagi tapi yang jelas kami sudah mencoba membuat membuat batasan-batasan deadline lah kira-kira begitu untuk apa menyelesaikan permasalahan prakegiatan survei itu di bulan November itu sudah sudah selesai semua termasuk tagline festival ya tanggal festival kemudian bentuk-bentuk yang tadi masih masih umum belum detail itu di bulan November sudah kita selesaikan semua kemudian promosi publikasi itu sebelum April sebelum April itu sudah kita mulai apa promosi publikasi kemudian termasuk di dalamnya bentuk proposal dan sebagainya termasuk hal-hal yang berkaitan nanti kalau misalnya kesiapan apa yang kita bawa kalau kita ke daerah atau bertemu dengan pihak swasta kemudian persiapan-persiapan yang lain yang sifatnya itu perkegiatan itu saya kira di bulan Oktober itu sudah sudah selesai semua karena nanti oh iya nanti kami itu kemungkinan di akhir Oktober dan di awal November Bu Ade untuk kegiatannya demikian Bu Ade baik terima kasih Pak Romy siap siap baik ada lagi terima kasih Mas Dede mau melanggapi udah Dede terima kasih udah saya kira Mbak Ade terima kasih saya kira yang paling penting catatan Mbak Ade ya tadi Bang Romy mudah-mudahan ada teman-teman dari tim pengelolaan pengetahuan yang ikut hadir siang hari ini karena seperti minggu lalu saya sudah singgung atau sudah jelaskan bahwa sebenarnya hulu dari semua pekerjaan penyelenggaraan festival kalau dalam pandangan Indonesia nah itu adalah tim pengelola pengetahuan dan nanti dia juga yang jadi muara Bang Romy nanti dievalusi pasca festival teman-teman dari tim pengelola pengetahuan juga yang akan mengambil peran penting untuk kemudian memberi catatan dan menghimpun pengetahuan yang bisa didapatkan di sepanjang proses mulai dari persiapan festival sampai dengan penyelenggaraan nah saya tadi sudah senang karena mendengar bahwa teman-teman dari tim pengelola pengetahuan ini sudah ada ada Bang Adit ya ada Adit ada ya diketuai oleh Mas Adit ya Fauzan Fauzan juga di dalamnya Rahma 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 juga ya Rahma juga Rahma Baik senang mudah-mudahan teman-teman itu bisa mulai bekerja terus kluster-klusternya sudah jelas sudah semakin jelas saya kira atau kolom-kolom kegiatan kolom yang dipandang paling penting dan karena selalu tertinggal dan hampir semua PPKD daerah dari 400 kota kabupaten di seluruh Indonesia yang sudah mengumpulkan sekarang itu selalu punya persoalan dengan pendataan dan makanya kita selalu membayangkan festival sebagai peralatan untuk menjawab tantangan yang disajikan oleh PPKD kita sendiri itu salah satu program atau dua program yang biasanya selalu kami anjurkan agar dipikirkan baik-baik adalah pendokumentasian dan literasi dan insya Allah dua-duanya sudah ada rencananya di Festival Besurek 2021 mungkin nanti detilnya ya Bang Romy kan sebenarnya menyindir dengan bahasa yang halus sekali Mbak Anti dan Mbak Ade bahwa loka karya kita ini dia bilang itu seperti orang rawat jalan ke dokter sekali seminggu jadi waktunya kadang-kadang tidak cukup tapi Bang Romy ini memang salah satu salah satu yang memang ternyata lebih efektif dibandingkan dua tahun sebelumnya Bang Romy dimana loka karyanya berlangsung agak jauh-jauh gitu jadi dua bulan kemudian atau tiga bulan kemudian itu ternyata kita merasa bahwa yang intensif dan maraton serupa ini jauh lebih efektif Bang Romy jadi masih hangat di dalam kepala masih baik di Narasumber maupun teman-teman tapi saya paham bahwa Bang Romy dan teman-teman tim pelaksana Festival Besurek 2021 yang yang sudah merupakan hasil musyawarah ya dari dinas dan komunitas itu tentu saja benar kata Bang Romy saya sepakat mungkin waktunya menjadi tidak terlalu banyak untuk kemudian agak matang mempersiapkan masing-masing dan karena itu saya berapresiasi dalam waktu yang relatif singkat sebenarnya teman-teman di kota Bengkulu saya kira cukup cepat gitu cukup cepat bisa merespon pembicaraan-pembicaraan kita di dalam diskusi jadi mungkin setelah ini Bang Romy target kita kan sebenarnya adalah dokumen perencanaan untuk tahun 2021 itu dimana ada empat item utama yang yang kami ingin sudah ada di dalam atau kami bayangkan sudah ada di dalam dokumen perencanaan itu Bang Romy yang pertama adalah programnya sendiri nah untuk programnya sendiri ini tentu saja tidak hanya berupa butir-butir program tetapi juga penjelasan singkat tentang masing-masing program termasuk dia akan dibuat dalam format serupa apa sudah ada rencana untuk persiapannya serupa apa dan dalam hal ini untuk program ini ada dua tim yang berperan yang berperan besar saya kira tim pengelola pengetahuan dan tim kurasi nah itu item yang pertama programnya sendiri mohon diuraikan tentu saja nah sebelum program biasanya orang memberi sedikit latar belakang latar belakang biasanya berisikan alasan alasan atau rasional dibalik dipilihnya satu objek pemajuan kebudayaan oleh sebuah festival untuk diangkat jadi itemnya yang pertama program yang kedua adalah biasanya kita membayangkan setelah kurasi atau kuratorial disusun kita sudah bisa melihat skema produksi jadi bayangan apa-apa yang akan dikerjakan oleh tim produksi biasanya bisa diujudkan dalam bentuk timeline tapi juga biasanya bisa diikuti juga dengan urayan tahapan-tahapan nah setelah selain setelah program dan skema produksi ada tentu saja siapa yang akan mengerjakan itu yang ingin kita lihat nah jadi yang poin yang ketiga atau butir yang ketiga dari dokumen perencanaan adalah tim pelaksana yang harapannya juga ketika dituliskan di dalam dokumen perencanaan dia juga sedang diusulkan kepada kepala daerah untuk ditetapkan tentu saja melalui SK dan lain-lain dan yang keempat RAB postur anggaran yang dibayangkan akan menjadi sumber daya sumber daya anggaran dari kegiatan kita nah mungkin yang keempat ini nanti Bang Romy bisa gambarkan sepintas satu skema besarnya saja soal postur anggaran tapi empat hal ini Bang Romy yang kami harapkan ada di dalam dokumen perencanaan tahun 2021 itu saja dulu sementara Pak Anton baik terima kasih Pak jadi kalau saya boleh menyimpulkan sedikit Pak tadi dari poin 1 sampai dengan poin 3 sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Romy secara gamblang dari awal sampai dengan barusan ini yang belum kedengeran itu adalah yang belum terekspos mungkin postur anggaran ya Pak mungkin bisa sekilas saja disampaikan dan Bang Romy bisa saling menipali untuk membayangkan itu biar kita bisa dengar baik terima kasih Pak Dede Pak Anton Guade dan Guanti kami di Bengkulu lagi-lagi belum masuk ke wilayah itu ke wilayah anggaran itu tapi kemarin yang kami bahas adalah berkenaan dengan pihak mana saja yang nanti akan kita ajak kerjasama untuk mensukseskan festival besure ini kalau misalnya berkenaan dengan lembaga dan instansi itu kita kota provinsi kabupaten kita list semua kalau di instansi itu ada tiga OPD yang bisa kami lihat itu hadir di Indonesia ini satu dikbut baik itu kota provinsi kabupaten kemudian yang kedua adalah pariwisata kota provinsi kemudian kabupaten kemudian yang ketiga adalah disperindak kota provinsi maupun kabupaten kemudian pihak yang kedua adalah pihak swasta baik itu perbankan swasta maupun produk kemudian yang ketiga adalah kementerian tentunya kementerian pendidikan dan kebudayaan pasti jelas kemudian yang kedua adalah bekraf kemudian yang ketiga adalah pariwisata mungkin itu Pak Dede kami belum mohon maaf kami belum berbicara besarannya tapi pihak-pihak mana saja yang nanti akan menjadi partner atau tempat kita menyusun bersama mensukseskan Indonesia terima kasih Pak Dede satu perbankan bank Indonesia konsisten dengan KNB Surerong oh bagus mantap Pak siap ya baik Bang Romy kalau begitu tidak apa-apa juga saya kira tapi artinya nanti sebelum dokumen perencanaan 2021 dikirimkan tentu Bang Romy dan kawan-kawan sudah menyiapkan postur anggaran siap segera mungkin Pak Dede ya baik Bang Romy terus biasanya postur anggaran yang dibayangkan apa namanya yang dianggap ideal adalah postur anggaran dimana di dalamnya itu sudah terbayangkan skema atau pola gotong royongnya serupa apa Bang Romy nah pola gotong royongnya itu biasanya ini biasanya di beberapa daerah yang sudah menyelenggarakan Indonesia itu langsung per program Bang Romy jadi kalau misalnya program pameran oh itu akan dibiayai oleh diperindak satu program itu program pagelaran akan dibiayai misalnya oleh Bang Bengkulu misalnya begitu jadi per per program kemudian program bedah buku mungkin akan dibiayai oleh Indonesia misalnya begitu atau nah jadi per program biasanya itu sehingga kita bisa lihat post sebagai satu indikator dari terjadinya atau terciptanya pola gotong royong kebudayaan Bang Romy jadi mungkin nanti itu bisa diterapkan ketika Bang Romy dan kawan-kawan menyusun apa namanya menyusun RAB untuk kegiatan kita festival besure di tahun 2021 karena ada juga ini pengalaman ada juga teman di beberapa daerah yang kemudian dia campur adukan misalnya tidak per program sebenarnya bisa juga jadi misalnya satu program itu dia bagi jadi sekian dari KEMDIBUD sekian dari APBD sekian dari dari swasta tapi nanti biasanya merepotkan dalam hal pelaporannya administrasi keuangannya jadi agak rumit tapi kalau per program itu jadi enak karena jadi jelas akan berhubungan dengan siapa akan menggunakan logika keuangan siapa akan menggunakan nomenklatur atau logika administrasi siapa biasanya akan lebih enak karena ada perbedaan saya kira bentuk dan dokumen-dokumen pelaporan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak ini biasanya begitu jadi bisa digunakan logika seperti itu untuk nanti menyusun RAB selebihnya mungkin saya cuma mau mengomentari sedikit tentang rencana lomba misalnya lomba jurnalistik saya bisa memahami rasional dibaliknya atau argumentasi yang membuat lomba ini harus ada tetapi nanti ada kehati-hatian yang saya kira harus dibangun dari awal yang pertama sekali teman-teman yang berada di tim pelaksana menjadi tidak boleh ikut di dalam lomba itu untuk menjaga martabat kegiatan dan juga tidak sama sekali saya khawatirnya begini jangan-jangan yang dilibatkan sudah orang-orang terbaik di jurnalistiknya Bengkulu gitu kan jadi ya gitu biasanya karena di banyak tempat juga kadang-kadang dilakukan gitu nah seringkali menimbulkan hal-hal yang sebenarnya tidak penting dibicarakan jadi harus dibicarakan misalnya itu tapi selebihnya saya kira saya bahagia dan berapresiasi sekali teman-teman serius sekali menyusun ini Bu Martina yang dari tadi tidak kedengaran suaranya saya kira kami juga berapresiasi pada dinas yang sudah memfasilitasi sekali Pak Mori meskipun cuma ngomong satu patah ya saya kira banyak diganti di Bengkulu nanti oleh teman-teman tim pengelola pengetahuan semoga sehat selalu Pak Mori siap terima kasih Pak Dede doangnya amin sementara saya sih itu Mbak Ade karena saya juga merasa bahwa teman-teman sudah di jalur yang sebagaimana yang kita harapkan bersama jadi mungkin tinggal apa namanya tinggal memfinishing dokumen perencanaan 2021 satu saya kira silahkan kalau Mbak Ade dan Mbak Antti masih ada hal yang ingin disampaikan baik terima kasih Mas Dede ya saya juga sependapat dan mengapresiasi sangat mengapresiasi tim dari Bengkulu ini ya teman-teman seniman dari Bengkulu dan juga kepada dinas Bu Martina yang benar-benar memfasilitasi artinya menyerahkan pelaksanaan ini pemikiran semuanya itu juga kepada komunitas dan benar-benar dinas menjadi fasilitator itu sebuah capaian aplasiasi yang besar untuk Bengkulu kemudian ya kami tunggu proposalnya seperti itu beserta RAB-nya secepatnya dan saya juga mau mengingatkan untuk pengelolaan pengetahuan saya mau membandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya bahwa ini adalah tim yang seringkali diabaikan ya di dalam sebuah festival dan kalaupun ada biasanya mereka memang tim ini bisa mengangkat menuliskan tentang OPK tapi kadang-kadang tidak cukup kuat untuk mendokumentasi pada saat acara gitu loh itu seringkali tidak kuat selama ini yang paling baik ya yang saya lihat adalah ketika festival sastra di Jogja jadi setiap acara itu ya entah itu ada diskusi atau apa itu selalu sudah semacam seperti media center gitu ya selalu ada penulis gitu kan penulis langsung ditayangkan di web jadi kita bisa tahu acara ini langsung ada beritanya ada acara ini langsung ada beritanya itu adalah kerja tim pengelolaan pengetahuan yang di banyak daerah itu jarang bisa melakukan hal semacam itu jadi ini memang suatu hal yang cukup berat karena di pra sebelum kegiatan mereka harus mengumpulkan data pada saat kegiatan mereka harus mengumpulkan itu update dari acara-acara itu seperti itu jadi mungkin benar-benar dipikirkan agar tim pengelolaan pengetahuan ini cukup solid biasanya banyak teman-teman yang mengajak orang-orang komunitas literasi di sana mungkin atau mungkin mahasiswa-mahasiswa yang bisa menulis gitu loh terutama untuk acara yang cukup ya jadi kan misalnya ada workshop apa workshop penguatan motif apa sih yang dibicarakan gitu kan itu harus ada yang semacam menuliskan itu kan seperti itu baik itu saja terima kasih tapi saya bersyukur karena tim kerja sudah sudah ada dan kemudian gambaran program ini sudah terlihat tinggal dituliskan saja nanti terima kasih terima kasih terakhir sebelum kita akan menyelesaikan lokakarya yang keempat ini saya masih mengundang Bapak Ibu sekiranya ada yang mau disampaikan dalam forum lokakarya ini kan persilahkan hampir waktu sekitar 5 menit lagi Oh Bu Martina silahkan Bu Martina terima kasih Pak Andron saya ingin menekankan kembali harusnya disampaikan di Agri itu memang sudah menjadi salah satu prioritas juga dari kami persiapan untuk ini Bu Ade kenapa kemarin pada saat ini sudah terbentuk saya menginginkan teman-teman media khususnya yang terlibat langsung di dalam pengelolaan pengetahuan ini karena saya berharap di samping apa fungsinya mereka sebagai pihak yang langsung punya peran di dalam perang festival ini juga merupakan kebutuhan kami di daerah kami tahu persis kondisi kami di daerah untuk dokumentasi ini katakanlah naskah ataupun bentuk yang tertuang dalam dokumen ini sangat minum dan sering terabaikan dan untuk itu kemarin saya secara langsung memilah teman-teman media khususnya untuk melakukan semacam pendampingan kalian tidak teman-teman seniman khususnya betul kata orang sastra mungkin mereka lebih eksis dalam penuangan tulisan dan dokumen teman-teman media lebih banyak mengekspos bergantung dengan dua komponen ini kita berharap tuangan dari Indonesia ini nanti outputnya ada ada jejak yang akan kita tuangkan dalam agenda berikutnya ataupun paling tidak untuk kami di daerah insyaallah itu kerealisasi Bu Ade kalau kita bicara di tim secara keseluruhan Pak Direktur sudah menangkap maunya kami tinggal saja memang kemarin Pak Direktur yakin betul karena kita sudah punya kurator yang andal Pak Mori merasumbernya langsung nanti tinggal tim pengelola pengetahuan sasarannya sudah ada tinggal lagi melengkapi dengan literatur itu itu mungkin informasi dari kami Bu Ade baik terima kasih Bu Martina mungkin kalau bisa bikin kayak gini bagus Bu buku gitu ya Bu ya Bu Ade sesuai Bu Bu Ade sudah lihat di Facebook tadi itu Romy di Museum iya betul nah begini saya tertarik dengan PRA ini lebih dahulu di pengelola pengetahuan lebih melihat peluang dan tantangan Bu Surek di Bengkulu nah begitu tim riset harus mengelola yang apa Bu Surek di Bengkulu ini adanya nah peluang dan tantangan itu perlu diketahui oleh tim riset pengelola pengetahuan karena muara dari kegiatan festival ini pasti hasil pendataan otomatis Bungkulu kenapa menjadi Bu Surek kenapa ada festival Bu Surek Indonesia yang selama ini saya merasakan event-event yang ada di Provinsi Bungkulu mohon maaf saya salah satu orang Bungkulu masih sangat minim sangat kurang dan bagaimana kita mengelola suatu pertunjukan misalnya suatu pergelaran nah ini diperlukan tim kolaborasi antara misalnya ada empat kurator tadi menyatukan bersama misi bersama hasilnya maksimal dan yang yang paling utama saya bukan tadi memang benar pengolat pengetahuan itu sangat sangat sulit memang mula-mula dia mendata sudah menulis hasil kegiatan pelaksanaan yang awal saudara saudara pauzan dan kawan-kawan saudara didit saya siap saya tunggu anda saya tantang terima kasih assalamuala assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih Pak Mori ini ada tambahan dari Ayu Wijayanti dia menambahkan untuk pengarsipan atau pendokumentasian selain melibatkan teman-teman media mungkin kita juga bisa ikut melibatkan teman-teman di koger benar sekali atau vlogger Bengkulu itu juga penting menarik ini usulannya Ayu Wijayanti ini ini saya baca atau Ayunya suruh masuk di tim pengelola pengetahuan aja langsung saya setuju itu Pak Node Bu Ayu saya setuju itu saya tahu Bu Ayu ini kapasitasnya bagus dan memang konsentrasinya untuk kesana juga bagus mantap Bu Ayu rekrut aja langsung rekrut untuk teman-teman kurator mungkin sedikit aja soal pameran mungkin perlu menimbang pameran sebagai satu wahana gitu jadi karena kebanyakan pameran mungkin menggunakan cara-cara yang agak agak sehingga tidak menarik minat terutama kaum muda kaum milenial jadi mungkin perancangan pamerannya bisa menimbang aspek itu aspek tontonan atau aspek sebagai satu wahana tempat rekreasi itu perlu ditimbang jadi kalau hanya stun-stun dan apa biasanya menimbulkan kejenuhan tersendiri jadi tim kurator memang harus agak memutar otak juga nanti untuk memikirkan bentuk pamerannya akan serupa apa dimana akan dikerjakan indoor outdoor dan seterusnya itu saja saya yakin Pak Mori sudah sangat sudah sangat mungkin sudah bertahun-tahun beliau pikirkan jadi sekarang tinggal diaplikasikan Pak Direktur juga itu bagian pameran izin bicara Bapak boleh silahkan silahkan saya bisa kedengeran ya Ibu Bapak saya tidak berisik di sini bisa Mbak Ayu oke ya tadi terima kasih responnya langsung dari Mbak Ade sama Pak Romi juga tadi saya hanya memberikan saran saja karena menurut saya memang selama ini kan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu implikasinya itu banyak belum menyeluruh jadi mungkin hanya ke beberapa komunitas saja yang ikut atau kemudian beberapa instansi saja yang terlibat kenapa akhirnya saya mau mengajukan untuk komunitas blogger dan vlogger itu juga supaya nanti lebih luas lagi jangkauannya tapi kemudian untuk keterlibatan di kepanitiaan mungkin saya belum bisa terlalu belum bisa ini ya belum bisa ikut terlibat karena sekarang masih di luar kota juga daripada nanti tidak optimal kerjanya kalau memang dimulai dari sekarang kayak gitu Pak tapi terima kasih Pak Romi Mbak Ade tadi responnya terima kasih Ayu terima kasih Ayu Pak Romi saya juga mau mengingatkan ya agar melibatkan entah melibatkan entah bagaimana pencinta-pencinta Batik Nusantara itu diundang ya Pak ya oh ya siap siap karena gimana pun juga kita kan ingin memperkenalkan dan memperluas pasar ya gitu dan orang-orang itulah yang pencinta wastra batik itu tuh biasanya orang-orang kelas menengah Jakarta yang punya duit untuk beli gitu betul betul benar sekali Ibu Dede Ibu Ade iya Pak Anton baik Bapak dan Ibu sekalian apakah memang sudah ter minimal sudah sudah semuanya disampaikan dalam walaupun belum maksimal tapi saya yakin bahwa sudah ada chemistry diantara kita semua sehingga kita bisa satu apa namanya itu satu satu ya menuju ke arti yang sama kami berharap agar dari teman-teman dari daerah khususnya dalam ini dikoordinator oleh Pak Lomi bisa segera mematangkan proposalnya sehingga nanti bisa segera dikirimkan ke ke Indonesia baik Bapak dan Ibu sekalian saya atas nama tim sekretariat Indonesia mengucapkan terima kasih atas kontribusi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian atas sumbangan saran, kritik dan lain sebagainya kami mohon maaf sekiranya ada kesalahan kata atau ada tingkah laku kami yang tidak sesuai kami mohon dimaafkan dan marilah kita semua berdoa agar kita semua selalu berada dalam tindukan Tuhan Yang Maha Esa khususnya bagi teman-teman di kota Bengkula agar nanti boleh melaksanakan dan terlaksana kegiatan Festival Pendusore di 2021 ini sekali lagi izin Bapak dan Ibu untuk menutup kegiatan loka karya ini di sesi yang keempat atau sesi yang terakhir terima kasih selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Anton Pak Mori terima kasih Pak Adi terima kasih Pak Adi Pak Antina Roksi Pak Faustan jangan lupa untuk jangan lupa kalau yang belum semoga kita bisa ke Bengkulu ya Pak amin amin ditunggu di musim durian ya oh mantap nanti lihat openingnya Bu Ade opening kolaborasi itu tadi iya mantap sekali kalau Dede sih udah sering ke Bengkulu Pak istrinya orang Bengkulu oh gitu mahasiswa beliau juga rame disini nih ya Sumatera Barat tetangga iya betul baik Bapak Ibu izinmu selamat menikmati